Halo, sepak bola mania. Ketemu lagi dengan kami, Fomatic Channel. Setelah kita mengetahui bahwa dalam sepak bola modern, dibutuhkan data-data statistik untuk menunjang para pemain, pelatih, pemilih klub, bahkan mungkin mencari bakat dalam mengambil suatu keputusan, tentu kita harus tahu dong, statistik-statistik apa saja yang ada dalam sepak bola. Nah, berikut adalah statistik-statistik yang berhasil kami lakukan. Yang pertama adalah Passing. Passing adalah teknik memindahkan bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Passing ini adalah statistik yang paling banyak terjadi dalam satu permainan. Untuk statistik ini, masih dapat terbagi lagi menjadi beberapa statistik. Yaitu G-Pass, Headed Pass, True Ball, Long Ball, Crossing, Assist, Key Pass, dan Passing Accuration. Yang kedua adalah Shooting. Shooting merupakan usaha seorang pemain untuk menembakkan bola ke arah gawang secara langsung, baik dengan kaki, kepala, atau anggota badan lainnya. Untuk statistik ini terbagi menjadi tiga, yaitu Shoot on Target, Shoot of Target, dan Woodwork, yaitu Shooting yang mengenai piang gawang. Ketiga adalah Goal. Goal adalah memasukkan bola ke gawang, baik ke gawang lawan maupun ke gawang sendiri yang disebut on goal. Keempat adalah Defensive Statistic, yaitu statistik yang didapat ketika dalam kondisi bertahan, seperti Intercept, Successful Tackling, Steal, Clearance, dan Safe. Keempat adalah Statistik yang didapat pada saat pelanggaran, seperti Yellow Card, Red Card, Fall Committed, Receive Fall, Outside, Enhanced Ball. Nah, itulah Statistik sepak bola yang berhasil kami lancar. Untuk detail masing-masing statistiknya akan kita bahas dalam video selanjutnya. Jangan lupa saran dan masukannya. Jika kalian menyukainya, jangan lupa juga subscribe channel ini untuk membantu kami mengembangkan channel ini. Thank you for watching. Maju sepak bola Indonesia. Adios. Terima kasih telah menonton! Terima kasih